Kalo anakku Audi itu dari kecil sebetulnya dia tuh udah cita-citanya pengen jadi penyanyi sebetulnya. Jadi kalo dia gambar itu, ya dia gambarnya dia lagi nyanyi. Sebetulnya bukan cuman jadi penyanyi, dia sebenernya juga pengen jadi artis. Dia tuh suka banget nonton, nonton serial-serial dulu ada di Nickelodeon apa segala macem. Jadi waktu itu pernah kita pergi ke studio di sana, studio syuting gitu. Terus tau bahwa ini salah satu studio tempat syutingnya, serial yang dia suka tonton. Dia ngeliatnya tuh bener-bener kayak menghayati banget gitu. Dan dari kecil sebetulnya dia udah pintar ya ber-acting. Jadi kalo pura-pura nangis itu tiba-tiba langsung bisa ada netes begitu. Walaupun mukanya, mukanya kadang-kadang tanpa ekspresi tapi sebetulnya di dalam hatinya tuh dia pingin sekali mencoba dunia acting juga. Jadi ya banyak lah cita-citanya ya. Ya kalo musik atau nyanyi sebetulnya dari pertama-tama sih gak pengen nge-push gimana-gimana. Tapi waktu SD itu dia pernah ikut lomba di sekolahnya. Nah dia tuh nyanyi lagunya waktu itu lagu apa, Fire ya? Ada lagu Fire ya? Katy Perry tuh? Firework. Lagu Firework sama lagu Grenade. Nah itu bagus banget gitu dia nyanyinya tuh percaya diri gitu. Walaupun ya kan itu tampil di panggung ya terus dia nyanyinya kan sendiri dan live lah gitu. Bukan rekaman atau gimana gitu. Itu secara mental ngeliat dia tuh kayaknya oh ini anak emang betulan niat ya. Tapi waktu itu memang belum menang. Cuman aku melihatnya dia punya potensi. Jadi dari situ kemudian baru dicariin guru les. Dan itu banyak sekali guru les musiknya. Macem-macem guru lah. Sampai akhirnya dia betul-betul nemu yang dia merasa nyaman dan cocok. Dan sekarang pun juga masih dicari lagi gitu. Jadi gurunya tuh gak cuman satu. Tapi sesuai dengan apa ya genrenya dia juga pengennya kemana gitu. Selain itu nah kemarin tuh juga sempat di sekolah musiknya itu pada saat. Dan ada sekolah musiknya kan. Itu ada kenaikan-kenaikan tingkatnya. Nah di tingkat tertentu itu dia bukan cuman nyanyi tapi juga diarahkan untuk membuat komposisi lagu. Nah di situ dia bikin lah sekelumit. Terus gurunya tuh Mas Indra Aziz bilang ini punya potensi ini dia bilang. Coba didorong lagi supaya dia apa namanya bisa terasah gitu. Ya udah aku udah di situ baru lihat bahwa ternyata dia bisa ya gitu. Walaupun ya mungkin masih belum sempurna atau gimana-gimana ya. Tapi adalah gitu potensinya. Nah sampai di kelas waktu SMA kelas 1 lah gitu ya. Itu ada personal project kan. Terus aku saranin supaya dia personal projectnya bikin dalam bentuk lagu. Nah itu tapi dibantu waktu itu SMA Daniel dibantu cara bikin aransemen musiknya. Ya itu juga masih belum terlalu sempurna. Tapi dari situ tuh udah kelihatan lah dia punya keberanian kan yang penting adalah mencoba dulu. Dari situ kemudian aku pikir ya jangan sampai berhenti di situ doang. Supaya dia semakin punya semangat ya gimana kalau direkam gitu. Supaya ke depannya dia punya bayangan lah gitu kan. Terjun dulu supaya. Supaya bertemu lah belajarnya tuh sambil jalan. Jangan belajar dulu belajar dulu nunggu sampai pintar baru kemudian ini. Jadi belajarnya sambil terjun gitu. Dari situ ada tiga lagu direkam terus itu sambil jalan ada evaluasi. Akhirnya ya dia terus kemudian belajar lagi untuk bagaimana caranya bikin lagu yang lebih benar gitu. Jadi ada workshopnya juga sama Daniel. Terus workshop juga ada beberapa workshop. Terus ya dipaksa juga untuk menulis lirik. Akhirnya sekarang ada lagi nih lagu lagi yang sudah direkam akan segera dirilis nextnya. Jadi rancangannya adalah selalu ada single gitu. Setiap beberapa bulan tuh ada single-single yang dikeluarin. Jadi gitu sih lebih ya sekarang sih ibaratnya karena ini indie ya. Jadi kan membiayai sendiri. Bukan apa-apa ya. Kemarin juga sempat ada yang nawarin untuk masuk ke label. Cuman aku berpikirnya bahwa aku pengen anakku ini dikenal bukan cuman sekedar. Bukan cuman sebagai penyanyi tetapi juga adalah penyanyi yang bisa menciptakan lagu. Dan menciptakan lagu yang betul-betul dia berproses di dalamnya. Lagu-lagu yang betul-betul dia suka gitu. Jadi ya itu sih. Jadi ini sebenarnya sambil dia rekaman, sambil dia nyanyi, sambil dia belajar. Nah ini kan sekarang dia kelas 3 SMA. Nah jadi kedepannya juga dia tuh dia sendiri yang pengen ya. Ibunya mengarahkan sih dan mempengaruhi. Dia belajar pengen ngambil juga insya Allah ambil bisnis. Tapi bisnisnya arahnya lebih kayak marketing yang di industri musik gitu. Jadi ya difokusin ke situ deh gitu. Supaya dia tahu dunia ini lebih dalam dan lebih apa ya, lebih kaya aja gitu. Semakin lama akan semakin berproses. Ya mungkin prosesnya nggak cepat, nggak gimana-gimana. Harapannya supaya dia tuh matang betul. Matang dari satu panggung ke panggung lain. Nulis lagu mungkin yang ini. Dari lagu yang lama dia belajar lagi untuk semakin bagus, semakin bagus dan seterusnya. Dan sekaligus dia tahu industri nya seperti apa. Gimana caranya sebagai penyanyi indie itu dia bisa lebih dikenal orang. Makanya kita bikin tim ya. Jadi ini sebenarnya bukan cuma Audi yang belajar tapi ibu ini juga belajar. Untuk jadi, belajar tentang seperti apa sih gitu industri musik masa kini. Dan bagaimana cara promosinya dan juga dunia digital itu seperti apa. Termasuk juga mengenai royalty lagu dan sebagainya. Ya luar biasa sih, jadi kalau dibilang kuliah lagi ya mungkin ini ibu lagi kuliah lagi. Sudah ada dua single yang rilis. Insya Allah nanti Februari akan ada lagi satu single lagi yang dia tulis. Kemudian mungkin dua bulan sesudah itu akan ada satu lagi tapi itu lagu recycle. Jadi dia merecycle lagu yang pernah dinyanyikan oleh penyanyi rock perempuan Indonesia. Nah itu juga sesuatu yang apa ya yang kita tuh berdebar-debar juga gitu. Semoga ini bisa diterima oleh pendengar di tanah air. Terus sama ada satu lagi-lagi nanti di bulan Juli itu juga lagu ciptaan dia. Nah karena dia ciptaannya lagunya semuanya bahasa Inggris. Kalau dia disuruh ciptain lagu bahasa Indonesia itu dia masih belum percaya diri. Makanya kita coba gimana kalau dia menyanyikan lagu recycle rock. Lagu Indonesia yang pernah hits di jamannya gitu. Eh bukan pernah hits, masih hits sampai sekarang gitu. So far audinya masih semangat berkarya atau mulai ada penuh? Karena kan kita nggak pernah bisa mengontrol netizen kayak kadang ada komen-komen hits gitu. Ya komen-komen itu pasti ada sih. Tapi ya itu karena ya karena mungkin kita juga nggak ingin terlalu dia terlalu cepat gitu. Aku pengennya dia matang dari panggung ke panggung supaya dia belajar bukan cuma sebagai penyanyi rekaman. Tetapi juga penyanyi yang bisa tampil sebagai seorang performer gitu. Jadi ya kalau pun ada komentar itu juga belum masif ya. Ini juga ibu karena Indy jadi masih belajar gimana cara cari platform untuk promosi yang efektif dan efisien. Karena kan ini budgetnya kan budget ibu-ibu ya kan. Itu ngambil-ngambil dari duit belanja gitu. Itu kan mesti dikelola. Dan benar memang kalau ngomong soal mood ya ini namanya juga anak belasan tahun kan. Apalagi dia sekarang lagi menghadapi mau kelulusan SMA. Jadi tugasnya itu luar biasa banyak. Jadi pada saat dia libur nah itu kita masuk ke agenda promosi. Terus agenda rekamannya juga dilakukan pada saat dia libur. Tapi kalau menulis lagu itu memang harus disempatkan gitu. Jadi setiap kali dia mau pergi itu dia harus store dulu lagu. Store lirik lah. Terserah mau partnya sekecil apapun atau masih mungkin dalam bentuk melodi. Tapi yang penting dia ada progres gitu. Ya itu. Kalau misalnya setelah lulusan SMA, dia ternyata lebih pengen pergi di musiknya? Kemarin sempat ada wacana juga untuk ambil gap year. Gep year itu dalam arti ya belum kuliah dulu sudah lulus SMA. Belum kuliah dulu nanti sudah itu satu tahun baru. Kemudian dia pilih mau kemana. Cuman dia nggak apa-apa. Tapi buat aku dan itu sudah perjanjian kita bahwa kalaupun dia mengambil gap year tapi tetap dia harus kuliah. Ya apapun yang mau diambil mata kuliahnya. Mata kuliahnya jurusannya apa yang mau diambil terserah dia. Ya nggak harus bisnis yang berkaitan sama musik tapi juga mungkin apa aja terserah bebas. Cuman ya itu kan masih kita masih angan-angan merancang ya gitu ya. Itu kembali ke anaknya dia siapnya bagaimana gitu. Kalau lihat dari nilai-nilainya kemarin sama dia bikin personal statement. Kayaknya kok oh ya dia udah jelas gitu arahnya mau kemana. Jadi ya coba-coba aja dulu kalau keterima tahun ini. Insya Allah ya bisa langsung kuliah. Kalau masih belum srek ya nggak apa-apa ambil gap year. Selama gap year ini juga kita bisa fokus dia tuh belajar lagi alat musik gitu kan. Belajar lagi bagaimana cara membuat komposisi lagu. Membuat lirik gitu-gitu. Jadi GPR itu bukan berarti juga dia nggak ngapa-ngapain. Tetapi lebih kepada mencari ilmu yang bukan di bangku kuliah. Tapi mungkin di workshop-workshop ataupun ngambil guru les gitu. Ibunya bisius ya. Emang begitulah. Diet nih Kak. Di beberapa artikel kan. Diet. Diat 11 kilo. Alhamdulillah. Itu awal niatin diet karena apa? Ya awal niatin diet karena berat badan tiba-tiba bukan tiba-tiba ya. Ya sejak pandemi itu naik banget dan berasa sekali gitu. Tumit sakit. Terus apalagi ya nggak enak gitu badannya ya. Kalau buat yoga juga ada posisi-posisi tertentu yang mulai nyangkut gitu. Itu kayak nggak leluasa. Jadi wah kayaknya nggak bener nih harus mengatur pola. Karena kan usia juga ya. Banyak hormon-hormon yang juga udah mulai mungkin tidak balance gitu. Sehingga nggak makan itu nggak jadi kurus. Tapi justru tambah gemuk. Ya itu kan berarti harus menjalani diet. Diet itu kan artinya mengatur pola makan yang lebih bener. Jadi ya itu akhirnya ke dokter untuk mengatur pola makan dan pola hidup. Juga pola pikir. Jadi tiga hal itu sebetulnya yang membuat kita semakin sehat. Sebetulnya lebih ke arah ya sehat juga dan bisa kurus pada saat kita menjalani kehidupan yang lebih sehat gitu. Nah itu ternyata setelah turun tuh bener. Jadi keluhan-keluhan yang kemarin tuh tumit. Sakit lah gitu ya. Apalah ini sakit udah. Nggak ada gitu. Terus habis itu juga kalau olahraga juga lebih nyaman rasanya. Jadi saling melengkapi. Jadi memang sebetulnya memang harus diusahakan ya. Tidak boleh terlena. Mungkin kebiasaan. Kemarin tuh mungkin pada saat pandemi kan. Ya awal-awal aja rajin olahraga gitu. Tengah-tengah tuh kayaknya. Terus makan tengah malem itu berbahaya. Ataupun begadang nonton TV atau nonton film. Sampai tidurnya begadang-begadang itu juga yang merusak metabolisme. Sebelum dia memang makannya? Nggak makan bayangin. Aku cuma gitu doang kayaknya tambah berat. Ini asli loh. Ya perasaan ya. Karena kita kan hanya merasa nggak makan. Itu kan perasaan. Kayaknya mungkin ya itu pola makannya nggak sehat dan nggak benar. Dan pilihan makanannya juga nggak sehat gitu loh. Jadi itu tadi merasa nggak makan. Tapi mungkin sebenarnya yang masuk ke dalam tubuh itu justru sesuatu yang nggak sehat. Yang membuat metabolisme jadi tambah jelek gitu. Makan apa? Makan sehat. Tetap makan tiga kali sehari makan. Dan harus tiga kali sehari ya. Makan pagi itu makan buah sama protein telur. Minum kopi. Jadi udah sekarang bisa minum kopi nggak pakai gula nggak pakai susu. Dulu kan minum kopi susu tuh comfort drink gitu ya. Untuk menyaman-nyamankan diri. Nah sekarang nggak kopi aja dan bisa menikmati. Dan itu tidak membuat lambung tuh gimana-gimana. Alhamdulillah ya insya Allah terus begitu. Karena memang kopinya kopi benar. Terus siang makan nasi tapi gantinya nasi merah. Lauk sayur sama buah. Terus minum selain air putih juga minum air kelapa hijau. Malam juga makan. Kalau lapar ya makan pakai nasi merah lagi. Kalau lagi insaf ya makan lauknya aja. Cuman memang yang perlu diperbaiki juga itu adalah pola tidur gitu. Tidur tuh harus sebelum jam 12 harus sudah tidur. Mati lampu lah gitu. Tidur. Karena memang berasa banget ketika kita tidurnya begadang tuh. Berat badan nggak turun atau bahkan cenderung naik. Karena kan memang ada hormon-hormon yang bekerja ya di malam hari. Yang untuk meregenerasi sel. Dan juga membantu metabolisme tubuh itu tuh. Ya karena di usianya sih ya. 11 kilo sebenarnya waktu itu tuh cuman 3-4 bulan gitu ya. Terus habis gitu ya menjaga. Habis itu maintain. Sempat naik karena pas lagi liburan. Atau lagi hilaf-hilaf gitu. Terus balik lagi. Ya harus terus itu. Harus tetap sadar. Karena pola makan itu tadi. Pola makan, pola hidup, pola pikir. Itu satu kesatuan. Jadi kalau mulai stres, mulai ada itu tuh pasti jadi semuanya terpengaruh gitu. Tapi kan makanan juga berubah ya? Mengurangin gula atau sempet keringki-keringki? Nggak sih kalau gula. Saya soalnya orangnya sebenarnya nggak terlalu suka manis. Karena aku udah manis. Aku kebetulan lebih suka yang gurih-gurih. Jadi ya yang penting sebenarnya kita tuh kenapa craving gitu. Itu salah satu juga ilmu yang baru dipelajari. Kenapa kita suka craving pengen ini, pengen itu, pengen itu. Itu sebenarnya karena makanan kita gisinya kurang. Jadi kalau udah mulai craving tuh aku ngerebus telur aja. Kurang protein deh. Makan protein gitu terus. Atau ikan salmon atau alpukat ya. Yang ada nilai proteinnya dan nilai gisinya tinggi. Jadi itu kalau kita diet justru kita semakin craving ini, craving itu tuh sebenarnya karena kita kurang gisi. Ya mau lebih sehat lagi, ya olahraga lebih rajin lagi. Terus abis itu menjadi ibu yang lebih baik lagi. Mendampingi anak-anak untuk bisa menyelesaikan sekolah. Bagaimana dia menghadapi hidup supaya bisa menjadi anak yang soleha, lebih mandiri. Lebih berdaya, lebih percaya diri dan lebih kreatif berkarya. Itu sih. Yang lain-lain, apa lagi ya? Cari, ya ngumpulin duit yang banyak. Bisa, bisa jalan-jalan keluar negeri, senang-senang. Ya pokoknya hidup bahagia lah. Seimbang bahagia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.